Oke langsung kita coba menggunakan ini, flash disk Oke langsung sudah jadi ini ya Oke berhasil Assalamualaikum pemirsa, jumpa lagi dengan channel saya Oke pada kesempatan video kali ini saya akan berbagi pengalaman servis speaker combo Dengan merek Alpason Ini kata pemiliknya baru saja ganti aki ini Dan dengan keluhan mati total Sudah diganti aki baru Tetap saja tidak hidup ini Dan untuk AC nya ini juga tidak hidup Kita colokin Biasanya kalau pakai AC mau hidup Ini tidak sama sekali ya Tidak ada reaksi sama sekali Oke kita bongkar dulu speaker nya Oke sudah kita bongkar Ini kabel menuju aki ini yang merah dan hitam Ini Dan sebaiknya kita lepas dulu semuanya soketnya Supaya lebih mudah men-servisnya Oke sekarang kita cek dulu untuk power supply nya apakah tegangan output nya keluar Ini sudah saya netarkan semua untuk kabel menuju PCB amplifier nya Oke kita colokin dulu stacker nya Oke disini adalah output nya ini Ini output nya sekaligus mengecas akinya ya Jika power supply ini mati maka otomatis untuk aki lama lama tekor dan tidak bisa terisi dari power supply ini Oke ini negatif nya atau ground nya Dan ini positif 12V nya Kita lihat disini tidak keluar tegangan Atau kecil sekali itu ya Cuman 1,2mV Ini bisa dipastikan bahwa power supply ini bermasalah atau rusak Supaya kita bisa lebih mudah untuk men-servisnya Kita lepas dulu Oke lumayan kecil ya untuk power supply nya ini Bentuknya kecil Namun biasanya memiliki ampere yang besar Dan kita perhatikan disini sudah bekas servisan orang ini sepertinya Kita lihat disini sudah ada bekas dilepas ini Untuk komponen SMD nya Diuda dan resistor Dan tadi saya sempat menyentuh sedikit di bagian sini Dan strom nya lumayan besar masih tersimpan Berarti di elko besarnya atau di elko 300V nya masih menyimpan tegangan Ini sebagai tanda bahwa regulator bagian primernya ini tidak bekerja Oke kita hilangkan dulu untuk tegangan yang tersimpan di elko Supaya tidak nyetrum Ini positif negatif elko nya Kita hilangkan strom nya dulu Oke kemungkinan besar ini kerusakannya di IC PWM ini ya Karena sudah bekas servisan dan tidak jadi ini ya Tidak ada salahnya kita cek ulang untuk MOSFETnya Ini MOSFETnya Dan untuk MOSFET ini tidak short atau tidak jepul Oke meskipun kecurigian saya ini IC PWM nya Namun tidak ada salahnya kita cek dulu untuk komponen-komponen lain ya Terutama untuk resistor-resistor sebagai picu tegangan PWM Ini disini ada resistor yang di seri ini 2 buah Disini tulisan di bodi resistornya 105 Berarti nilainya 1Mohm ini 2 buah di seri Kita cek dulu Oke untuk hasilnya tidak saya perlihatkan ya Nanti saya sampaikan saja Ini di pengecekan nilai ohm Dan di multitester tidak menunjukkan nilai ini Tidak bergerak sama sekali atau tidak ada nilainya ini Berarti putus ini kemungkinan Dan yang satu Ini juga sama Oke 2 buah resistor ini dibastikan putus Dan kita urutkan Ini dapat dioda Kita tes menggunakan pengecekan dioda Oke sudah Untuk dioda ini masih bagus ini Kita balik tidak bergerak atau tidak Dan disini ada bekas resistor yang sepertinya bodinya sudah kosong Ada tulisannya kalau tidak salah 4R7 atau 4K7 ini tidak jelas ya Karena bagian tengahnya sudah agak hilang Yang ada bagian depan 4 dan belakangnya 7 Ini kalau tidak 4R7 ya 4K7 Kita cek lagi menggunakan multitester Oke terukur 91 kilo ini Sepertinya tidak mungkin ya Kalau tulisannya 4K7 atau 4R7 Pasti diukur tidak mungkin ketemunya 91 kilo ohm Oke bahkan ini berubah lagi nilainya Ini saya curiga ini juga rusak untuk resistor ini Disini ada resistor fuse Atau resistor 0 ohm ini Kita cek Juga masih tersambung ini Oke untuk resistor yang ini Ini sepertinya 4K7 ini ya Nanti kita coba dulu Karena antara 4R7 dan 4K7 Tentu untuk lebih amannya kita pilih yang terbesar dulu Kita ganti dengan 4K7 Kalau ini sudah pasti 1M ohm ini nilainya Dua buah resistor ini Oke sudah saya pasang seperti ini ya Pakai resistor biasa ini tidak pakai SMD Oke kita coba dulu Oke kita coba dulu Setelah kita ganti resistor 1M 2 buah dan 4K7 1 buah Oke sudah kita colokin stackernya Kita cek di outputnya Ini langsung Oke tetap saja ya Tidak keluar tegangannya Seperti semula Kita cabut dulu stackernya Oke dan kemungkinan besar ini yang rusak IC PWM nya ya Karena IC ini rentan sekali rusak Ini IC driver PWM Di regulator primernya Oke karena saya tidak punya IC PWM nya Dan jika kita order dulu mungkin pesan di online Juga belum tentu ada Maka akan makan waktu Sementara pemiliknya pengen cepat jadi Jadi solusi terbaik adalah kita pakai Gatsun Nanti kita modifikasi power supply ini menggunakan Gatsun Oke untuk MOSFET nya sudah saya lepas ini ya IC PWM juga sudah saya buang Kita tinggal memasang Gatsun nya Dan kali ini saya menggunakan Gatsun 3 kabel Karena lebih mudah dipasang dan juga keluaran ampernya lebih besar ini kalau Gatsun seperti ini Untuk kali ini saya hanya akan memakai 2 buah kabel saja Yang merah dan yang hitam saja Tidak usah khawatir tidak stabil ya Karena ini cuma satu tegangan saja yaitu 12V Dan saya sudah sering mencobanya Saya pakai 2 buah kabel saja Ini kabel hitam nanti saya pasang di negative elko Ini disini negative elko nya Sedangkan kabel merahnya di drain nya Ini di kaki drain disini Ini sama saja kita pasang disini urutnya Oke cukup seperti ini Hitam ke negative elko besar Sedangkan merah ke kaki drain ini ya Disini juga tidak masalah Tapi saya lebih mudah memasangnya disini Sedangkan untuk trim pot Kita posisikan di paling kecil atau minimal mentok Oke saatnya kita coba Kita tes berapa keluaran tegangannya Kita colokin Ya sudah kita colokin stacker nya Kita cek disini Ini positif dan ini negatifnya Oke ini tester saya agak kurang baik ini Kita cun dulu Disini positifnya dan disini negatifnya Ya ini kisaran 12V lebih ya Memang kalau untuk mengecas harus lebih dari 12V ya Kalau tegangannya sama otomatis tidak bisa untuk mengecas aki nya nanti Oke kita pasang dulu ke rangkaiannya Dan langsung kita coba hidupkan dengan pour supply ini rangkaiannya Oke sudah siap Kita colokin dulu stacker nya Oke dan lampu sudah menyala ini Ya sudah berhasil ini ya Kita lihat disini line mode Untuk bluetooth juga langsung bisa ini pakai remote Oke langsung kita coba menggunakan ini Flash disk USB mode Oke langsung sudah jadi ini ya Oke berhasil Sampai jumpa di video selanjutnya